Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat Lifon, sahabat Sitiya IT Fiktif Pastinya teman-teman jaringan kalian disana udah gak jelas ya Udah lemot banget dalam beberapa waktu belakangan ini Dan tentunya tuh bikin kalian resah dong Terang aja sahabat Lifon, karena sekarang IT Fiktif kembali update Apa yang tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian disana kembali lancar jaya Biar tidak banyak lebar, langsung aja men Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama Yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Oke langsung aja men Di bagian jaringan data kalian tekan lama Nah disini kita langsung diarahkan 2 pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 teman-teman Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya Oke yang paling bawah disitu ada bacaan nama titikasi suatu APN kalian tekan Dan Yo 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 Mantap banget teman-teman Jadi APN Lifon tercepat dan paling stabil Berhasil diperbarui Tolong diperhatikan baik-baik Di bagian nama disesuaikan aja Seperti ini teman-teman Lifon update Ya untuk di bagian nama Tolong diperhatikan baik-baik Lifon update seperti itu Kemudian untuk di bagian APN-nya disini Lagi-lagi wajib samakan teman-teman Yaitu Data.3.se Ini sudah berhasil diperbarui dari APN sebelumnya Ada rekan-rekan kita yang nanya Bang ini sepertinya sudah deh bang Kemarin-kemarinnya gitu kan Betul Dan Mimin jelaskan Ketika APN itu diupdate Tidak semua item yang terdapat di dalamnya Itu dirubah tidak men Artinya ada beberapa item yang memang vital Enggak sembarangan dapat dirubah Sehingga Mimin lebih memilih Lapisan-lapisan yang lain Yang nantinya akan diperbarui Paham ya Kemudian untuk di bagian proksinya Kosongin aja A portnya kosongin Nama pengguna kosongin Kata sandinya kosongin Nah untuk di bagian server Disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 156.154.70.1 Perlu diinformasikan teman-teman Apabila ada APN yang udah expired Maka segera hubungi pihak Mimin Agar nanti diupdate oleh Mimin Tanda-tanda dari APN itu expired Biasanya speednya udah kerasa down Udah kerasa lemot Tapi tidak semua daerah atau wilayah Waktunya sama Tidak Artinya ada beberapa wilayah yang masih lancar Sedangkan di beberapa wilayah yang lain Sudah mulai down Alias lemot Sedangkan untuk di bagian MMSC nya disini juga Lagi-lagi wajib samakan Yaitu Http 2-92-mms.3.se Dijamin teman-teman Jaringan live on kalian Akan kembali Stabil Tidak lemot lagi Karena ini sudah berhasil Diperbarui oleh IT Fiktif Oke kemudian untuk di bagian Proxy MMS nya disini juga Lagi-lagi wajib samakan Yaitu 142.44.2.10.174 Kemudian untuk di bagian Aport MMS nya Teman-teman Silahkan disini juga Lagi-lagi wajib samakan Yaitu 8.0 ya Sahabat live on Dan untuk di bagian MCC nya disini Biarkan aja Anda boleh di Opera Capric Karena disitu sudah ada Secara otomatis Apalagi di bagian MNC nya juga Lebih rentan Jadi tidak boleh Di rubah Teman-teman Khawatir Takut datanya Tidak muncul Ataupun kembali lagi Ke APN yang pertama Intinya Jangan sampai Di rubah Paham ya Oke Oke Kemudian Untuk di bagian Jenis Autentikasinya Kalian pilih Yang paling bawah Pub Atau Sharp Seperti ini Teman-teman Kemudian Untuk di bagian Jenis APN nya Disini Mimin menggunakan Tiga item Ada default FMS Dan Shuffle Bila mana Tampilannya berbeda Di HP kalian Tenang aja Karena kalian Masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan Tanda koma Tanpa spasi Contohnya Ada di layar itu Men Sedangkan Untuk di bagian Protokol APN nya Kalian kunci Di IPV4 Seperti ini Dan untuk di bagian Protokol Roaming APN Sama hukumnya Yaitu Wajib banget Kunci Di IPV4 Seperti ini Oke Langsung aja Kita tekan selesai Di pojok bagian Kanan atas Lalu kemudian Kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget Jadi APN Lift on Tercepat dan paling stabil Berhasil diperbarui Langsung aja Kita hidupkan Dan kita akan Lihat seperti apa sih Grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN tercepat ini Oke sahabat lift on Wow Mantap teman-teman Ya bisa kalian Saksikan dan Perhatikan baik-baik Untuk di bagian Download nya Disini tembus di angka 34,1 MBPS Ini sungguh Luar biasa sekali Kemudian disusul Di bagian Upload nya Disini bermain Di angka 36,6 MBPS Sedangkan di bagian APN nya bermain Di angka 39 MS Mungkin hanya ini Yang bisa memin Berikan dan bagikan Buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya membantu Jangan lupa Terus support channel ini ya Oke Next video Assalamualaikum Sampai jumpa di bagian Sampai jumpa di bagian